Kenaikan harga garam di pasaran tidak hanya membuat ibu rumah tangga merasakan dampaknya, namun sektor usaha kecil dari rumahan juga terkena dampak kenaikan ini. Salah satunya, usaha asinan telur di Kelurahan Dasan Cermen, Kota Mataram. Mengurangi produksi terpaksa dilakukan untuk menyiasati mahalnya harga garam yang sudah mencapai kisaran 15.000 rupiah per kilogram. Meski langkah ini berpengaruh pada omset pendapatan mereka. Kalau kita lihat di tinggi-tinggi itu enak terus, tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah, begitu kan tak, kayak di tinggi-tinggi itu masih tidak bisa dilakukan. Satu tarung itu bisa selalu dilakukan. Satu tarung besar, soalnya tidak tiap hari tidak bisa dilakukan. Usaha asinan telurnya berharap pemerintah segera melakukan interferensi. Agar para pelaku usaha kecil rumahan ini dapat bertahan berproduksi seperti biasanya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Giat TV.